Food Panda sekarang enak Tinggal kita bilang Tolong taruh depan Pintu Udah Sampai depan pintu Jadi Kita gak perlu ketemu sama Rider nya Ini aku belanja Pake Food Panda Makan siang aku Tinggal diambil deh Aduh Kita makan sama-sama yuk Bismillah Halo Assalamualaikum Selamat siang Itu bunyi burung aku Oke Seperti biasa Temenin aku makan yuk Udah siang Tadi aku pesen Mivan Kayak aku mau tunjukin dulu Mivan Kayak gimana Ini dia Mivan Mari kita makan Bismillah Ini kayak seafood gitu ya Mari makan Jadi Jadi dia nasi Terus Ada seafoodnya gitu Terus Aku pesen Tular mata sapi Tular mata sapi Buat makan bareng Mivan Ribet ya Kalau gak punya personal Untuk Ngambilin videonya aku Bilang aja mati Yaudah Yaudah Kita makan aja yuk Jangan banyak cincong Bismillahirrahmanirrahim Selalu dan selalu Kita harus ingetin Kalau ini tangan kanan ya Tangan kanan Karena pakai Kamer depan Bismillahirrahmanirrahim Enak Isinya Ada udang Swatong Terus Fish cake Terus aku tambahin telur Mata sapi Mata sapi Jadi ceritanya tadi tuh Aku dapat email Dari ActiveSG Apa sih ActiveSG Itu tuh Situs untuk ngasih tau Tempat Olahraganya kita gitu Disini Di Singapura Jadi Semenjak Oh disini namanya Circuit Breaker Kalau di seberapa tempat Namanya Lockdown ya Semenjak Semenjak Circuit Breaker kan Tempat-tempat Pelaraga kan ditutup ya Terus ini udah fase New normal kan Jadi kita udah bisa Hmm Bukan kita sih Beberapa tempat Beberapa tempat sudah dibuka Dengan mengikuti fase-fase Yang ada Kemudian ada 3 fase Disini Jadi Sesetern Tempat itu Beberapa tempat itu Baru bisa dibuka Mengikuti Fasenya Kalau fase pertama Tempat-tempat makan Sudah bisa dibuka Sudah bisa dibuka Harus tapau Terus Yang tadinya Kita naik transportasi umum Seperti Bus Kertapi Atau Train itu Ada Tempat yang Nggak boleh didudukin Kemudian Berjarak gitu ya Ini Crossline Ini boleh duduk Ini boleh duduk Disini Nggak boleh gitu Sekarang udah buka Cuman Tetap kita harus pakai Masker Kalau keluar rumah ya Terus Sekarang fase Kedua Dimana tempat Olahraga itu Udah bisa dibuka Dengan beberapa syarat Syarat yang ada Nah Aku kan Olahraganya yang paling aku Sukain itu adalah Swimming Atau berenang Jadi tuh ya Untuk Swimming Ada kategori-kategorinya Sendiri loh Yang aku baca di Guideline Guideline di Active SG Itu Untuk orang yang umur 60 ke atas gitu Boleh Swimming Pada jam Biasanya pagi Tadi aku baca ya Selama beberapa jam Doang gitu Terus untuk Kita-kita yang masih muda Kita boleh Swimming Pada jam 9 malem Sampai jam 11.30 malem Aduh Ada hal yang bikin aku Keganggu gitu Karena seperti yang kita ketahui Wabah itu kan Ada yang namanya orang OTG ya Orang tanpa gejala Bagaimana Bagaimana kalau Tiba-tiba OTG ini Swimming Dimana Kalau kita swimming Kadang-kadang kan Masukkan Masukkan Wajah kita ke air gitu ya Jadi pasti akan Bersatu dengan air disitu Dan bersatu dengan Orang yang OTG itu Yang juga swimming disitu Dan apakah kita akan menular atau enggak Tertular maksudnya Jadi Terus sedang Aku masih kayak Ketakutan gitu ya Untuk swimming Gimana menurut pendapat kalian Apakah kalian Dare to swim? Untuk waktu sekarang ini Kecuali Aduh Ini rambut Wadahnya kok kelihatan Kecuali Memang Wadah itu sudah Dinyatakan Hilang ya Dari muka bumi Kayaknya aku baru berani buat Swimming Di pool yang Masih umum gitu Kecuali Kecuali olahraga yang Tidak langsung Ada fisikal Ada Apa Langsung berhubungan dengan Bagian wajah kita Bagian Hidung Hidung dan mulut Dan mata Tidak Jadi mungkin olahraga yang akan aku lakukan tetap Olahraga jalan kaki aja Lebih murah Dan Tidak perlu Bersentuhan dengan wajah yang bikin kita Kayak parno Begitu Cuman kan orang Masing-masing orang punya pemikiran masing-masing ya Jadi kalau mereka berani untuk melakukannya ya silahkan So Supaya kita Mudah-mudahan selalu terjaga Tetap Jaga kesehatan Cuci tangan Kalau Habis menyentuh benda-benda yang Dirasa Bisa Membuat kita tertular wabah tersebut Terus Keluar rumah Wajib untuk pakai masker Hmm Ada lagi satu yang bikin Bother me gitu loh Kemarin anak aku bilang Kalau di Mekan baru Bioskop udah mau mulai dibuka Itu lagi satu yang bikin aku Agak-agak parno Karena apa Bioskop itu kan tempat tertutup ya Kita akan selalu berada di ruangan itu Dalam waktu yang cukup lama Sesuai durasi filmnya Kok aku parno ya Memang sih bukan air bone ya Bener gak sih air bone Maksudnya Wabahnya itu Bisa tertular dari Udara gitu Tapi dari Droplet kan Tetep aja aku kayak parno gitu kan Harus Stay di dalam satu ruangan Dalam waktu yang cukup lama Jadi Tetep aja aku gak Ngasih izin anak aku Buat nonton di bioskop Untuk sementara waktu ini Oke deh Aku lanjut makan dulu ya Terima kasih udah temenin aku Mudah-mudahan kalian sehat selalu Bye Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati